Intro Halo, ketemu lagi Jadi, singkat saja ya, kita datang ke toko ini, Batam Camera, untuk coba untuk cari barang yang bisa dipakai, dibeli Saya bawa kamera mirrorless, siapa tahu ada barang yang cocok kita beli di sini ya, kita lihat-lihat dulu ya Ya mas, cari apa mas? Oh ini, saya punya kamera mirrorless ini Sony, kebetulan pakai lensa kitnya 1850, kok rasanya kurang greget Jadi kalau saya motret, ada anak-anak yang agak jauh atau saya foto wedding, kok nggak bisa close up gitu loh, dengan kondisi jarak kita Ada yang lebih bagus nggak ya? Lebih bagus dari lensa kitnya ya? Iya, dari lensa kitnya Ini saya ada lensa 2870, ini punya Sony full frame, tapi bisa juga dipakai di mirrorless APS-C gitu Oh.. Ini barangnya mas, kalau mau coba boleh Lebih besar ya? Iya, lebih besar Optical Steady Shot Ya, ada stabilizer-nya juga Bisa dicoba ya? Boleh, boleh Oh, lebih zoom ya? Iya, lebih zoom Terus body-nya juga lebih keren, lebih gede Iya, iya, iya Oh, berarti saya kalau di 28mm, mili bisa diapramanya 3,5mm ya? Kalau di standar mungkin nggak bisa kayaknya ya? Iya, kalau di lensa kitnya ini, 18mm, 3,5mm Begitu naik di 2,8mm, sudah jadi 4mm atau 5mm 4,5mm atau 4mm gitu Oh, ini keuntungan ya, bisa dapat diaprama yang lebih lebar Nah, betul Oke, oke Oh ya, itu juga ada lens hood-nya mas Lens hood yang ini Oh, dapat lens hood ya? Dapat lens hood buat di depannya Oh, iya, iya Oke Keren Oke Ya, apa lagi mas? Yang bisa saya bantu? Oh iya Saya punya lensa manual tuh Minolta Produk jaman dulu Lensa manual Itu ada nggak? Saya dengar bisa pasang adapter untuk Apa? Bisa dipasang di ini Ini, ini Code Sony Lensa manual ya? Lensa manual Lensa manual Minolta Nah, pesarin gue mas ya Oh, ini ada nih mas Nah, ini barangnya untuk lensa manual Kembal ke kamera Sony mirrorless Nah, ini barangnya boleh coba Ya, kebetulan saya punya lensa 50mm sama 135mm Sayang kalau nggak dipakai Cuma jadinya ini manual Oh iya Fokusnya manual ya? Dia framanya juga ikut lensa berarti Betul, betul Gitu Oke, cocok nih kayaknya saya Emang perlu ini Oke Kita bungkus Siap Oke semua Kita bungkus Dua lensa dan adaptor ini Mudah-mudahan cocok untuk praktek-praktek fotografi kita nanti ya Di video berikutnya nanti saya kasih lihat hasil dari lensa GinoLta pakai adaptor ini Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!